Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau yang kemarin banyak yang nanya sih Kemarin banyak yang nanya Pengumpulannya lewat mana gitu ya Pengumpulannya lewat mana dalam bentuk file apa Nah kalau kalian baca ternyata di tugasnya Di tugasnya itu ada dua ya Untuk ofis itu di tugas yang untuk powerpoint ini Membuat makalah Membuat makalah yang berisi tentang cover Daftar isi Nah daftar isinya ini menggunakan yang table of content Atau TLC nya Jadi daftar isinya secara otomatis ya Tidak lagi kalian membuat manual Lalu ada pendahuan latar belakang dan tujuannya Nah pembahasannya disini itu Tentang sejarah microsoft office Lalu perbedaan microsoft office Dari tahun 2000 sampai 2019 Lalu juga ada mengisipkan hasil Pengertian kalian tentang tugas microsoft excel Yaitu itu Lalu ada simpulan dasarnya Dan serta-serta Ini untuk tugas makalahnya ya Untuk tugas makalahnya Formatnya juga Sudah ada formatnya ya Formatnya itu pdf Nama file nya Makalah microsoft office Nama kalian dan juga Sudah betul semua Yang disini hadir Sudah mengerti untuk tugas yang makalahnya Sudah bu Sudah bu Nah tujuannya untuk tugas makalah ini Sudah ini kalian mulai latihan Mulai latihan dengan format Format tugas akhir yang ada di Uninus Sebetulnya di teknisi misi Di daftar pustaka Kalau misalkan sebelumnya kalian masih Kalau sumbernya dari internet Cuma post url nya saja Ternyata kan ada format untuk Daftar pustaka yang ketika kita ambil dari internet Nah untuk tugas powerpoint nya Maksimal 10 slide ya Maksimal 10 slide Lebih bagus lagi Kalau ada Kalian menggunakan tema Transition nya Animation nya Hyperlink Itu akan lebih bagus lagi Untuk menaiknya Kalau Microsoft Excel nya dimasukin ke ppt Nggak bu Nah itu kan Bisa kalian sebenarnya Masukin gambarnya Atau bisa juga kalian Hyperlink Yang penting Gimana caranya kalian Memaksimalkan 10 slide itu ya Tapi muat semua Materi di makalahnya Bu Tugas Excel dimasukin ke powerpoint Iya Saya belum Kan yang di Poin pertama deh Poin pertama kan Buatlah slide presentasi Mengenai makalah tugas tertutur Microsoft Office kan Tugas tertuturnya itu Yang makalah tadi Ya kan Berarti di powerpoint ini Berisi tentang Yang ada di makalah Belum dimasukin Berarti apa Kurang Kurang membaca Mentality Tugas powerpoint nya Simple Tapi makalahnya yang kalian harus Lungkapi sebenarnya ya Nah untuk tugas tertutur ya Microsoft Office nya Ini yang banyak Yang kalian banyak Salah nih Jadi kan Membuat folder Berisi file Bisa Kalian bisa membedakan file dan folder kan Ya bisa bu Nah kalian tugas pertamanya Buatlah folder Yang berisi File makalah Microsoft Office Dan juga Powerpoint yang Microsoft Office nya File nya dua itu Tapi dua file ini Ada format penamaannya Masing-masing kan Di tugas yang Masing-masing tugasnya Oke Lalu Rename folder Dengan nama Tugas tertutur Microsoft Office Nama kalian Dan juga name Folder yang Poin pertama ini Sudah berisi Ini ya Yang tugas tertutur Nah Yang ketiga Gabungkan semua folder Tugas tertutur ini Dalam satu folder Tugas tertutur Office 2020 Maksudnya Kalian Gabungkan semua Dari teman-teman Ya Oh jadi di kolektif Lanbu Kolektif Ya di kolektif Misalkan yang perham Di Siapa nih Kumpulinya Misalkan di Juniawan Ya kalian Ngumpulin ke Juniawan nya Yang ini Yang Poin ke Dua Ya Yang poin Yang dikirim Saya kira Dikumpulin itu Tugas dari awal Yang Excel Terus Word Kalau itu Jadi dikumpulin itu Kalau Excel Word Excel dan Word Kan Sudah ada di Classroom ya Nanti Individualnya Kalian Kumpulkan di Classroom Itu saya sudah Siapkan untuk Tugas ke Berapa Word Dan juga tugas yang Excel Sudah ada di Classroom Nanti kalian Upload ke situ Tapi untuk yang Tugas terstruktur Kalian kolektif Dikumpulkan ke Siapa Digabungkan ya Kalau yang sudah Mengirimkan Bu Gimana Ke email ya Sudah mengirimkan Email Di kolektif Tapi sendiri Oh di kolektif Lagi Sebenarnya bisa nanti Kalian diperbaiki Lagi kan Yang terang Bisa diperbaiki Lagi Di kolektif ya Di kolektif Nama filenya Tugas Nama foldernya Tugas terstruktur Office 2020 Nah nanti Kalau sudah Kekumpul semua Dalam satu Folder itu Di convert Kedalam bentuk RAR Nah RAR Ini yang dikirim Ke email saya Berarti Satu kelas Bu Satu File Satu Kelas Satu RAR Satu Kelas Satu RAR Nah yang kalian Baca Yang ini tuh Presentasikan secara Individu Bukan Mengumpulkannya Secara Individu Presentasikannya Yang secara Individu Sudah siap Yang sekarang Yang Kalian kerjakan Saja dulu Yang sudah Kalian kerjakan Iya bu Ada yang bersedia Jadi yang pertama Saya aja bu Tahan Oke Ayo Bentar bu Oh belum Diizinan Share Sharing Share Screen Oh belum Sudah bisa Sekarang Sudah bu Ada bu Eh bener Tadi Sudah Sudah nampil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan Nama saya Parhanal Keiji Saya akan Mempresentasikan Tugas Microsoft Office Jara singkat Microsoft Office Microsoft Corporation Adalah sebuah Perusahaan Multinasional Amerika Serikat Yang berkantor Di pusat Di Redmond Washington Amerika Serikat Yang mengembangkan Membuat Memberi lisensi Dan mendukung Berbagai produk Dan jasa Terkait dengan komputer Perusahaan ini Didirikan oleh Bill Gates Dan Paul Allen Pada tanggal 4 April 1975 Sejarah Perkembangan Microsoft Office Microsoft Office pertama kali rilis Untuk sistem operasi Windows Pada Yang menggunakan produk Activation Yaitu sebuah fitur Untuk mengaktivasi paket Microsoft Office Jadi sebelum Keluar Microsoft Office 2000 Adalah Ada Itu ada Produk-produk Microsoft Lain gitu Dan pada Versi 2000 Adalah versi yang terakhir Yang tidak menggunakan produk Activation Lalu selanjutnya Microsoft Office 2003 Versi yang dirilis Pada tahun 2003 Sesuai namanya Dengan membawa logo baru Dan aplikasi baru Yaitu Microsoft InfoPad Dan Microsoft OneNote Pada versi ini Microsoft pertama kali Menggunakan gaya Windows XP Dan juga icon-nya Lalu selanjutnya Ada Microsoft Office 2007 Membawa fitur baru Termusik diantaranya GUI Graphical User Interface Atau bisa kita sebut Antar muka grafis Yang disebut Fluent User Interface Lalu Ada Microsoft Office 2010 Selesai pada tanggal 15 April 2010 Yang diumumkan pada acara Ad-Ed Ataupun Adapun Dirilis Untuk para konsumen Pada tanggal 15 Juli 2010 Microsoft Office 2010 Juga membawa fitur-fitur baru Dan kelebihannya Di antaranya Simpan dokumen Menambahkan web video Di presentasi Membuat tel PDF Dan lain sebagainya Lalu ada Microsoft Office 2013 Disebut juga Microsoft Office 15 Dimana versi ini Membawa fitur utama Seperti Cloud Service Touch Control Dan Utilising Social Media Lalu ada Microsoft Office 2016 Versi ini Membawa fitur-fitur Dan kelebihan Yang baru Di antaranya Fitur Telmi Share and Invit Microsoft Excel Yang Powerful Dan lain sebagainya Lalu Microsoft Office 2019 Lalu Microsoft Office 2019 Telah diumumkan sebelumnya Pada tahun 2017 Dan akhirnya Rilis ke pasaran Pada tanggal 24 September 2019 Pada dasarnya Versi ini sama seperti TRC yang rilis pada tahun 2016 Dan juga tampilannya Cenderung sama Namun ada perubahan Fitur-fitur baru Sekian dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Tugas-tugasnya belum dimasukkan ya Tanahnya Iya Bu Belum Belum ada Hiterling dan lain-lainnya ya Iya Bu Terima kasih Untuk selanjutnya Siapa Yang Akan presentasi Nanda aja Bu Nanda Oke Kananda Sudah ada Bu? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan Mempresentasikan sejarah dan perbedaan Di Microsoft Office Nah ini Yang pertama ada Microsoft Office 2000 Nah Microsoft Office 2000 pertama dirilis pada tanggal 29 Maret 1999 Pada Office 2000 banyak fitur-fitur yang disembunyikan Salah satunya adalah fungsi makro Karena jarang sekali dipakai oleh pengguna awam Nah disembunyikannya fitur ini itu Guna memhindari terjangkitnya virus makro Liris Office 2000 ini Merupakan versi terakhir Yang dapat dijalankan pada Windows 95 Nah pada versi ini juga Tidak ada produk activationnya Nah tujuan dirilis Office 2000 itu Untuk manufaktur yang diperbarui Dengan fitur dan aplikasi baru Yaitu front page Yang berguna sebagai aplikasi pengembangan web page Yang hanya tersedia pada Office Premium saja Nah selanjutnya Microsoft Office 2000 Nah Microsoft Office 2002 Diperkenalkannya Tag Smart Yaitu beberapa tag cerdas beroperasi Berdasarkan aktivitas pengguna Seperti mengkoreksi kesalahan Dan juga terdapat perintah suara Terintegrasi dan kemampuan di teks Serta pengenalan tulisan tangan Nah Office XP juga Menambahkan elemen clip art Dan memutuskan untuk menonaktifkan Karakter clip-in Nah dan ini adalah versi pertama Yang membutuhkan aktifasi produk Sebagai tindakan anti pembajakan Lalu ada lagi fitur baru Yaitu fitur safe mode Yang memungkinkan aplikasi Seperti Outlook untuk boot Jika dinyatakan mungkin gagal Atau crash Nah fungsi ini juga dapat Membantu mendeteksi dan memperbaiki Atau memotong sumber masalah Seperti registry yang rusak Atau rusak add-in Office XP juga merupakan versi terakhir Yang dapat dijalankan pada OS Windows 98 ME dan MT 4.0 Selanjutnya Microsoft Office 2003 Nah pada tahun 2003 Office merilis Office 2003 dan merilis Untuk manufaktur pada tanggal 19 Agustus 2003 Dan dirilis untuk retail 21 Oktober 2003 Nah Office 2003 memperkenalkan Dua program baru kejajaran Produk Office Yaitu Infopad Dan OneMap Dan juga memperkenalkan Perangkat lunak grafis picture manager Untuk membuka Mengelola dan berbagi gambar digital Nah Office 2003 adalah Versi Office terakhir Yang menyertakan bilah menu Dan bilah alat di semua program Serta versi terakhir Yang menyertakan format file 97.2003 Sebagai format file default Selanjutnya Microsoft Office 2007 Nah November 2006 Microsoft merilis Office 2007 Office 2007 memperkenalkan Antar muka pengguna grafis baru Yang disebut Fluent User Interface Yang menggunakan ribbon dan menu Office alih-alih bilah menu Dan bilah alat Office 2007 juga Memperkenalkan format file Office OpenXML sebagai format file default Di Excel PowerPoint dan Word Office 2007 mencakup Aplikasi baru dan alat sisi server Termasuk Microsoft Office Group Suite kolaborasi dan komunikasi Untuk bisnis kecil Dan fungsionalitas pengenalan suara Telah dihapus dari program individual Di suite Office 2007 Karena Windows Speech Recognition Diintegrasikan ke dalam Windows Vista Selanjutnya Microsoft Office 2010 Nah apa yang baru di Microsoft Office 2010 Nah pada tahun 2010 Microsoft merilis Office 2010 Dan memperkenalkan peningkatan Antar muka pengguna Termasuk tampilan backstage Yang menggabungkan tugas manajemen dokumen Menjadi satu lokasi Fitur-fitur baru lainnya Termasuk dukungan format file Yang diperluas Fitur penulisan bersama Yang memungkinkan banyak pengguna Untuk berbagi dan Secara bersamaan mengedit dokumen Nah perbaruan juga dilakukan Untuk Office online Office web apps Untuk versi Excel OneNote PowerPoint Dan Word Berbasis web yang gratis Selanjutnya Microsoft Office 2013 Nah Microsoft merilis Office 2013 Yaitu untuk ketersediaan umum Pada 29 Januari 2013 Versi ini mencakup fitur-fitur baru Seperti dukungan integrasi Untuk layanan online Termasuk OneDrive Outlook Skype Yammer Dan Flick Nah versi ini juga Mencakup dukungan format Yang ditingkatkan untuk Office OpenXML OpenDocument Dan Portable Document Format Dan dukungan untuk Antara muka multi sentuh Selanjutnya Microsoft Office 2016 Nah meskipun namanya Dicantumkan tahun 2016 Tapi Microsoft Office 2016 ini Dirilis pada tanggal 22 September 2015 Dengan pembaruan dan pengembangan Dari Microsoft Office sebelumnya Nah tidak semua Di Office 2016 ini Tidak semua perangkat dapat menggunakan Microsoft Office 2016 Karena Memiliki spesifikasi tertentu Tetapi ada banyak kelebihan Yaitu antara lain bisa digunakan Di berbagai perangkat Nah seperti ini Di PC Laptop Tablet Dan smartphone Lalu yang terakhir Microsoft Office 2019 Nah Microsoft Office 2019 Telah diumumkan sebelumnya Pada tahun 2017 Dan akhirnya Rilis ke pasaran Pada tanggal 24 September 2019 Microsoft OneNote Nah pada Microsoft Office 2019 ini Tidak ada Tidak ada Microsoft OneNote Ya disukur Terus Pada dasarnya Versi ini sama seperti versi Yang dirilis pada tahun 2016 Dan juga tampilannya cenderung sama Namun ada penambahan fitur-fitur baru Di antaranya Transisi Morp Zoom Inking Insert icon SVG Translator Latest equation Dan lain-lain Lalu disini ada tugas Microsoft Excel Ini Ibu ini dijabarkan Apa gimana Bu Ditampilkan saja Oh ini Ibu Ini latihan satu Ini latihan dua Ini latihan tiga Ini sudah di filter ya Bu Dan ini latihan empat Tapi Ini enggak Enggak tampil ke ini ya Enggak tampil ke share screennya ya Oh enggak tampil Oh sebentar Sebentar Bu Sudah ada belum Bu Nah ini latihan satunya Ini latihan dua Ini untuk latihan tiga Ini setelah di filter Dan ini latihan empat Bu Oke Mungkin cukup sekian Presentasi dari saya Mohon maafil ada Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Nanda Iya Ibu Selanjutnya Ada yang sudah siap lagi Atau saya Sebut namanya Nopi sudah siap Nopi Iya Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sembilan slide ya Bentar Bu Ininya belum muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nabi Imbiawati Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mikroskop office Yang pertama pengertian mikroskop office Mikroskop office adalah software atau perangkat lunak Yang berisi perangkat aplikasi perkantoran Buatan mikroskop Yang dirancang untuk kejalankan di bawah sistem mikroskop window Dan MSOSX Versi terbaru dari aplikasi mikroskop office adalah Versi 2019 yang diluncurkan pada tanggal 24 September 2018 Yang kedua mengenai sejarah mikroskop office Mikroskop office diluncurkan pada tanggal 30 Agustus 1992 Selama perjalanannya Mikroskop office mengalami perkembangan dan penurunan dari banyak peminat Pertama diluncurkan mikroskop office Menteri nama mikroskop office versi 1.5 Pada awal kehadirannya Mikroskop office hadir dengan aplikasi Word Excel 4Point Yang hadir secara terpisah Sejak tahun 1980-an Dengan beberapa tahap Word Excel 4Point Akhirnya pada tahun 1990-an Mikroskop office telah menggabungkan ketiganya Dalam satu paket resmi aplikasi office Nah mikroskop office sendiri itu mengalami beberapa perkembangan Yang pertama versi office 3.0 Dirilis pada Januari 1994 Versi pertama yang hadir dalam format CV Yang kedua office 4.0 4.1 4.3 Dirilis berisi Word 6.0 4.0 Excel PowerPoint 3.0 Dan mail firman Yang ketiga office 95 Dirilis pada bulan Agustus 1995 Yang tersedia dalam dua versi Office 95 standar Dan Office 95 profesional Yang keempat Office 97 Memiliki fitur natural language system Dan Soft use Titic grammar Checking Ini versi pertama kalinya Menggunakan office asus Dan yang selanjutnya ada office tahun 2000 Office XP 2002 Office 2003 Office 2007 Office 2010 Office 2013 Office 2013 dan Office 2016 Serta yang terbaru yaitu office 2019 Mungkin mulai dari office 2003 sampai office 2016 sudah tidak asing lagi untuk kita Selanjutnya aplikasi yang terbaru yaitu Mikroskop PowerPoint Fungsi mikroskop PowerPoint Jika digunakan bersama dengan mikroskop exchange server Outlook dapat menyediakan akses kotak surat, kalender, dan jadwal bersama Yang kelima Yang kelima Mikroskop publisher Mikroskop publisher sendiri berfungsi sebagai program pembuatan surat kabar, brosur, kalender, majalah, pamplet, novel, poster, tabloid, kartu post, sertifikat, dan lain-lain Yang keenam Mikroskop PowerPoint sendiri memiliki nama kode xpedox dan menyediakan fitur-fitur seperti membuat dan menampilkan dokumen xml dan mendukung skema xml Yang kedelapan Mikroskop link Mikroskop link sendiri Yaitu Aplikasi instant messenger seperti MSN Messenger dan Google Park, Skype, dan Yahoo Messenger Yang kesembilan Mikroskop Outlook Mikroskop Outlook digunakan sebagai kertas catatan di mana Anda dapat menggambar, menulis, mencoret-coret, menggunakan objek, dan menampilkan screenshot Dan yang terakhir, Mikroskop Vision Mikroskop Vision digunakan untuk membuat diagram, flowchart, skema jaringan, dan benchstone Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan Mikroskop Office 2000 sampai 2019 menurut tampilannya Dari yang ada pada layar, mulai dari Mikroskop Office 2000 sampai dengan Mikroskop Office 2009 Semuanya memiliki perkembangannya masing-masing Baik dari segi tampilan maupun dari segi fitur-fitur yang mendukungnya Yang kedua, perbedaan Mikroskop Office dari logo Selain dari fitur dan tampilan di dalamnya, Mikroskop Office juga memiliki perubahan di dalam logonya Yang pertama, Mikroskop Office tahun 2000 Mulai dari logo putih, yang atasnya terdapat warna warna Sampai ke Mikroskop Office 2010 mulai berubah Dan yang selanjutnya yaitu fungsi Mikroskop Excel Fungsi Mikroskop Excel yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, dan meringkas data Yang kedua, melakukan perhitungan aritematika dan statistika Yang ketiga, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan Yang keempat, menghitung dan mengelola investasi pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lainnya Yang kelima, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika Yang keenam, membuat berbagai macam grafik dan diagram Yang ketujuh, melakukan analisa serta riset harga Dan yang kedelapan, membuat daftar harga serta daftar nilai sekolah maupun universitas Dan yang terakhir yaitu contoh penggunaan Mikroskop Office Excel Sebelumnya kita telah melakukan latihan Dan ini gambarannya Sekian deh, sekian persentase dari saya Maaf kalau ada salah-salah kata Wabarakatuh, seksual hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, materinya lengkap ya Nanti ya Oke selanjutnya, siapa yang bersedia presentasikan? 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 Sonia, Bu Sonia, oke Sonia Silahkan Hujan Hujan, kan? Hujan Bagus sekali Ada suaranya Ada suaranya Tapi Apakah yang terjadi? Lepas ya Terima kasih. Halo, Sonia. Ibu, ini laptopnya gak ada. Paling di HP, cuma gimana ya share screen. Di ini, audio settingnya mungkin? Udah Ibu, tapi tetap gak bisa. Gak keluar tadi udah. Pake headset, Kak? Enggak, Bu. Nanti coba dulu pake headset. Sekarang junior-an dulu ya. Iya, Bu. Oke, silahkan junior-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perbedaan Microsoft Office. Perkenalkan, nama saya Juniawan Eskivedaus. Kita mulai. Kita mulai. Terima kasih. 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 fitur-fitur baru dan pengembangan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Yang dikenalkan di Microsoft 95 ini adalah fitur natural language. Sudah mulai ada variasi warna biru. Selanjutnya Microsoft Office 2007 Juni 1999. Nah, untuk Microsoft Office ini banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Tapi opsi-opsi yang disembunyikan itu opsi-opsi yang tidak begitu banyak digunakan oleh orang awam. Tetapi jika ingin menggunakannya, opsi tersebut bisa dimunculkan. Nah, ini untuk CD-nya seperti ini. Nah, ini untuk Word. Ini seperti ini, Excel. Nah, ini apa ya? Ya, kurang lebih seperti inilah penampilannya. Yang selanjutnya Microsoft Office XP di-release 31 Mei 2001. Nah, ini untuk CD-nya seperti ini. Eh, kepencet lagi. Maaf. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Microsoft XP ini dirilisnya itu bersama dengan Windows XP dan merupakan upgrade besar dengan berbagai perangkat tambahan dan perubahan atas Office 2000. Fitur yang tetap dikenalkan di Microsoft Office XP ini adalah set-mart, text-mart, pintar suara perintegrasi, dan kemampuan big-time text serta penerbangan. Dan juga Microsoft Office 2003. Jadi, Microsoft Office 2003. Nah, yang baru di Microsoft ini adalah input-out-out-out-out. Microsoft Office 2003 ini merupakan versi pertama yang menggunakan gaya Windows XP berserta icon-nya. Nah, seperti ini teman-teman-teman-nya. XP itu kayak gini, karena gunanya biru, putih. Nah, selanjutnya Microsoft Office 2007. Virius 30 Januari 2007. Yang baru di Microsoft Office 2007 ini adalah antarmokok gratis. Menggantikan menu dan tab pengantul baru. Nah, ini tapi nanya kayak gini. Masih gede-gede jauh sama versi sebelumnya, versi 2003. Nah, selanjutnya Microsoft Office 2010. Dirilis 15 Juni 2010. Ada fakta unik ya, tentang Microsoft Office 2010 ini. Nomor versinya itu diberi nama 14.4.0. Karena menghindari tahayu angka nomor 3.0. Nah, menghindari tahayu angka 15.0. Nah, begini tampilannya. Gak ada warna bibir-bibiru ini. Serbak putih. Selanjutnya Microsoft Office 2013. 21 Januari. Eh, 19 Januari 2013. Nah, seperti ini. Microsoft Office 2013 ini. Vision Word, Excel, PowerPoint, Monmouth, Upload, Patricia, dan Access. Nah, fitur-fiturnya itu berhubung dengan integrasi untuk layanan online seperti Wongrai, Outlook.com, Start, Gmail, dan Twitter. Oke, next. Nah, begini tampilannya. Begitu jauh dengan Microsoft Office 2016 dan 2019. Microsoft Office 2013 ini merupakan start screen baru ya, di mana Windows ini, di mana iDominess one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one. Nah, ini di mana-one-one-one-one-one-one. Opus 2016 ini membawa fitur-fitur dan kelebihan-kelebihan yang baru seperti fitur tell me, share and invite, tambahan fitur pada Excel, dan lain-lain seperti ini kapalannya, video-video saya, sebelumnya yang terakhir, Opus 2019, 24 September 2018 pada dasarnya, pasti ini sama seperti persi yang didagis pada tahun 2016 hanya saja, fitur-fiturnya lebih keren-keren dan selanjutnya, saya akan membahas perbedaan versi Microsoft Office dari 2019 yang pertama ini, saya akan menjelaskan perbedaan Microsoft Office 2000 dan Microsoft Office XP pada Microsoft Word, ini ada fitur non-contiguous text dan fitur format pembukaan di Microsoft Office 2000, ini belum tersedia ya, sementara di XP sudah ada selanjutnya di Excel, fitur perbaikan kata otomatis, fitur penambahan warna pada tab lebar dan menjelaskan garis keren pada grafik di Excel 2000, belum ada di Excel X2, sudah ada yang selanjutnya, PowerPoint dapat menggabungkan dua master slide yang berbeda dalam presentasi yang sama sekarang, perbedaan Microsoft Office 2003 dari 2007 dan 2010 di Google, di Google, terdapat Office Button, SmartArt, Quick Access, Probar, Probar ditampilkan secara horizontal ukuran file yang dihasilkan cukup besar dan sementara di Office 2007, sudah terdapat Office Button, SmartArt, Quick Access, Probar, Probar ditampilkan secara vertical ukuran file yang dihasilkan lebih kecil, dapat mengumpul tulis tulisan ke blog atau terdapat semua file dari semua versi Office yang ada sementara Office 2010, tidak jauh dengan versi sebelumnya hanya saja kalau kualitasnya lebih diingkatkan dan opsi lebih variatif fitur barunya diantangannya, tempat baru, jam list, dan review, dan print telah terintegrasi, serta fitur thumbnail next selanjutnya ini kebedaan Microsoft Office 2013 kamu juga bisa mereka menghasilkan kembali Jari-jari-jari dari karyakut Selanjutnya, menikmati pasangan Tidak-tidak jauh jika Tidak-tidak tampilan dan bisa menekan Pasangan buat jari-jari jelas Ini ada teknologi di DPSU Jadi di DPSU itu, kita bisa meletakkan foto di dokumen Dimana saja Dan langsung bisa memberikan keterangan ke dalam Lainnya, pasangan buat jari-jari jari-jari Pasangan buat jari-jari RTS Pasangan buat jari-jari 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 Cuma bisa menemukan saja Sementara-jari, kita ketatkan link pasangan buat jari-jari jari-jari Bisa meledit secara pasangan Puskaidatnya sudah terimplikasi. Puskaidat ini sudah dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik. Seperti desktop, tablet, dan smartphone. Puskaidat ini juga mendukung negara-negara platform seperti smartphone, Android, iOS, Macbook Air, Macbook Pro, dan Windows. Puskaidat ini sudah dapat simponisasi pengaturan di perangkat yang berbeda. Sinkronisasi ini melalui tema, pelakuran, merupakan, kumpulan, dan kustori dokumen yang telah kita kajikan sendiri. Selanjutnya, kita share and invite program, dan kita klik 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 klik. Untuk ini, harus saya baca bantuan untuk mengetahui aplikasi Windows. Terus kalau channel ini, kalau misal itu kalau kita mau membagikan login, itu tinggal kiriminya keusahaan rakyat-rakyat mau usahakan waktu dewasa, keusahaan rakyat-rakyat ini cari dokumennya. Terakhir, penyakitannya di keusahaan rakyat, keusahaan rakyat, keusahaan rakyat, keusahaan rakyat. Terakhir, penyakitannya di keusahaan rakyat, keusahaan rakyat, keusahaan rakyat. Jadi, ya, kita kasih atas. Lalu, Zoom. Ini animasi, ya. Animasasi Zoom. Kita harus pilih. Selanjutnya, Ani Key. Ani Key ini, kita bisa corek-corek event atau jari buat yang ice cream. Jadi, bisa menulis urus aplikas, hidup, dan kalau untuk ice cream, ini sudah lebih yang lebih kuat. Dan juga ada Insert Icon Asset. Nah, ini, kita bisa 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 insert in the icon. Di menu icon kita ada di command. Kemudian menu icon kita bisa Ini bisa dibuat perangkat, dan bisa dibuat perangkat. Selanjutnya, text expression. Kita bisa menulis ini untuk menulis. Atau selanjutnya. Atau selanjutnya. Atau selanjutnya. Atau selanjutnya. Kita bisa buat navigasi slash show di PowerPoint. Atau selanjutnya. Lalu audio feedback. Misalnya, kalau kita sudah mengirim email di kita. Atau selanjutnya. Ada proses loadingnya dulu. Nah, kalau sudah selesai. Sudah tertulis. Ada audio. Itu yang mengandalkan. Email itu berhasil. So, check and service. Untuk memastikan. Determin yang kita buat. Dapat diakses oleh semua. Terakhir. Ada chart baru. Terdapat sebuah chart baru. Di pasangan tersebut. Di pasangan tersebut. Sebenarnya masih banyak. Sebenarnya yang baru. Di pasangan tersebut. Dan terakhir. women juga akan memastikan Apple TV. Metro. dı dan with mereka. Dan boitus. Dan tercampurман. Dan tercampurmedit cari. Dan juga ada. selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb ya sebenarnya materi juga bisa dimasukkan link seperti itu ya jadi bisa menghyperlink dari web misalkan dari internet kita bisa melinkan ke powerpoint seperti itu oke selanjutnya siapa yang mau presentasi? Juniawan Bu udah siap? udah Bu oke oke selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Junia Waniski Fedaus Akan menjelaskan tentang sejarah dan perbedaan Microsoft Office Sejarah Microsoft Office Microsoft Office adalah sebuah program aplikasi perkantoran Yang dibuat oleh Microsoft untuk menunjang berbagai kegiatan perkantoran Microsoft Office dirancang untuk dijalankan Di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X Microsoft memperkenalkan perangkat lunak perkantorannya Pada tahun 1990 Perangkat lunak ini terdiri dari beberapa aplikasi produktivitas kantor Seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel Pada tanggal 22 Mei Microsoft meluncurkan Windows 3.0 Dengan grafis antarmuka pengguna baru Dan kapabilitas mode terlindung mutakhir Untuk prosesor Intel 386 Baik Office dan Windows Menjadi produk pendominasi di bidangnya masing-masing Novel pesaing World pada 1984 sampai 1986 Mengajukan tuntutan hukum untuk beberapa tahun kemudian Dan mengklaim bahwa Microsoft meninggalkan Sebagian apinya Tak terdokumentasi untuk mendapatkan keunggulan yang bersaing Ini adalah video Tentang tampilan-tampilan dari tahun ke tahun Tapi hampir sama seperti yang Sonya Jadi saya percepat saja Perbedaan Microsoft Office Microsoft Office tahun 2000 Dalam versi ini banyak fitur-fitur yang disemunyikan Dan tidak terdapat activation produk Microsoft Office XP Pada versi kali ini Microsoft telah mengembangkan secara besar-besaran Terdapat banyak sekali perubahan dari versi sebelumnya Akan tetapi hanya bisa digunakan di Microsoft Word dan Excel saja Tentunya dalam versi kali ini sudah dibekali Dengan activation produk Microsoft 2003 Pada versi Microsoft Office merubah Logo dari versi sebelumnya Dan ada penambahan dua aplikasi Yaitu Microsoft InfoPath dan OneNote Selain penambahan dua aplikasi Tadi Microsoft juga menambahkan Satu fitur yaitu penyaring sistem Jank email atau email sampah Microsoft Office 2010 Selain pembaruan Microsoft Office 2010 Mendapatkan fitur-fitur baru Yaitu ribbon, backstage, prapeninjauan untuk paste Navigasi, shooting gambar dan video Aplikasi web dan lain-lain Microsoft Office 2013 Nama lain dari Microsoft Office 2013 adalah Office 15 Di mana versi ini membawa fitur utama Seperti cloud service, touch control Dan utilizing social media Microsoft Office 2016 Mengembangkan dari versi sebelumnya Versi ini memiliki fitur-fitur terbaru Yaitu tell me, share and insight Microsoft Excel yang powerful Karena mendapatkan fitur-fitur baru yang banyak Tampilan yang lebih menarik dan lain-lain Microsoft Office 2019 Pada dasarnya versi ini Sama seperti versi yang rilis pada tahun 2016 Dan juga tampilannya cenderung sama Namun ada penambahan fitur-fitur baru Di antaranya transisi morph, zoom, inking, insert icon SVG, dan lain-lain Di sini saya Tugas Microsoft Excel-nya saya masukkan ke dalam web Jadi saya Bisa dilihat di sini Latihan 1 Latihan 2 Latihan 3 Dan latihan 4 Sekian dari saya Terima kasih Atas perhatiannya Bila ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang tugas Excel-nya Kalau nggak nampil ya Cunilan ya Nanti kalau misalkan Digabung di Satu folder itu Pastikan kalau yang di hyperlink itu Masuk ke dalam satu folder itu ya Oh iya Oke selanjutnya Alamualaikum Satu orang lagi ya Satu orang lagi Alamualaikum Bu saya boleh Oke boleh Alamualaikum Silahkan Saya absen yang di sini saja ya Siap Sudah muncul Masih loading saya Sudah Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Sejarah Mungkin sejarah singkat Microsoft Office Dari tahun 2000an Sampai tahun 2016 Pertama sejarah Pertama sejarah Microsoft Office 26 tahun kehadiran Microsoft Office yang telah mengalami pasang surut Karena memang Dari dulu Microsoft Office Sudah mempunyai pesaing Yang hampir sama Kemampuan perusahaannya Yaitu Perusahaan besutan Steve Jobs Yaitu Apple Kemudian sebuah aplikasi Microsoft Office Adalah sebuah aplikasi Perkantoran Yang pertama kali Diluncurkan pada tanggal 30 Agustus 1992 Pada waktu itu Masih diberi nama Microsoft Office Versi 1.5 Nah berikut adalah Ulasan mengenai sejarah Singkat Microsoft Office Dari tahun 2000an Sampai sekarang Nah perbedaan Sejarah Mohon maaf Perbedaan Mungkin ya Perbedaan Microsoft Office Tahun 2000 dan 2002 Pada Microsoft Office Tahun 2000 Banyak opsi-opsi Yang disembunyikan Karena bisa Menyebarkan virus makro Sedangkan Di Microsoft Office Tahun 2002 Sudah mengenal Fitur shape mode Yang memungkinkan Microsoft Office Untuk mendeteksi Membetulkan atau Membypass Sumber permasalahan Sistem seperti Registri yang korup Kemudian Di Tahun 2003 Dan 2007 Perbedaan disini Microsoft Office Tahun 2003 Starting up programnya Lebih simpel Sedangkan Tahun 2017 2007 itu Starting up Programnya Lebih berwarna Bisa dilihat Di gambar disini Registri yang Registri yang Semuanya Ini Microsoft Office 2003 Ini Microsoft Office 2007 Yang mana Kita lihat Toolbar di atas Disini Itu Di tahun 2003 Masih belum Complete Masih banyak Tampilan Icon 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 yang belum Menonjol Yang Membingungkan kita Nah Kalau di Microsoft Office 2007 itu Sudah mulai Ada semacam Font apa yang akan Kita gunakan Terus ukuran-ukuran Terus Bot Italic Underlightnya Itu sudah Lampak Selanjutnya Perbedaan Microsoft Office Tahun 2010 Dan 2013 Microsoft Office Tahun 2013 Memungkinkan Pengguna Untuk Mengontrol Izin Menggunakan Konsul Pusat Sementara Ini Di Microsoft 2010 Itu Tidak Disediakan Ini Contoh Tampilannya Untuk Microsoft 2010 Dan Ini Microsoft 2013 Kalau 2010 Itu Masih Hampir Sama Dengan Tampilan 2007 Kalau 2013 Itu Tampilannya Sudah Mulai Elegan Dan Humble Tidak Terlalu Banyak Desain Desain Yang Gradiasi Gradiasi Cuman Disini Banyaknya Lebih Kepada Tampilan Yang User Interface Selanjutnya Terakhir Itu Di Microsoft Tahun 2016 Dan 2019 Sebenarnya Jika Kalian Jika Kita Menggunakan Microsoft Office 2016 Sekarang Pada Tahun 2019 Tidaklah Banyak Berubah Tampilan Relatif Sama Fitur Umum Pun Juga Relatif Sama Hanya Ada Beberapa Tambah Fitur Yang Ada Di 2019 Dan Tidak Ada Di 2016 Contohnya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Rekan Juni Sama Rekan Sonia Fiturnya Ada Kalau Di PowerPoint Ada Tambahan Motion Di Animasinya Kemudian Bisa Meng-insert Icon Berbentuk SPG Yang mana SPG itu Tadinya Hanya Bisa Diakses Oleh Aplikasi Desain Grafis Seperti Corel Draw Atau Adobe Illustrator Namun Di Tahun 2019 Microsoft Menguncurkan Aplikasi Microsoft Office Agar Bisa Mengakses Icon SPG Nah Disini Kita Menurut Analisi Saya Pribadi Microsoft Office Ini Bermanfaat Di Lima Bidang Yang pertama Di bidang Pemerintahan Sudah Jelas Karena Pemerintahan Banyak Mengakses Data Kemudian Membuat Dokumen Negara Yang Mana Kebanyakan Itu Menggunakan Sampai Saat Ini Masih Menggunakan Microsoft Office Kemudian Di Perusahaan Atau Perkentoran Itu kan Laporan Keuangannya Kemudian Data Perusahaan Data Pegawai Itu Masih Menggunakan Microsoft Pixel Atau Surat Menyuratnya Juga Sama Kemudian Di Organisasi Pun Sama Dalam Surat Menyurat Kemudian Dalam Membuat Sebuah Projur Itu Masih Menggunakan Masih Banyak Menggunakan Microsoft Office Microsoft Office Sosial Di Sini Seperti Contohnya Data Ya berhubungan dengan Pemerintah juga Data Bantuan Sosial Masih Kebanyakan Masih Menggunakan Microsoft Office Terus Masih Surat Pelajar Juga Jelas Kita Pribadi Masih Sangat Membutuhkan Kehadiran Microsoft Office Ini Mungkin Selanjutnya Tugas Excel Saya Itu Ada Latihan Satu Latihan Satu Seperti Ini Kemudian Latihan Dua Latihan Seperti Ini Terus Latihan Tiga Ini Disiap Bekerja Amat Garut Kemudian Latihan Empat Mungkin Sekian Pemeparan Dari Saya Pribadi Mohon Maaf Apabila Masih Banyak Kekurangan Dan Kesalahan Dalam Menyampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima 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 Waalaikum Raffi Mau coba Presentasi Nggak Bu Nanti Oke Chandra Mungkin oke udah ya karena waktunya sudah menunjukkan 14.40 ini sudah 100 menit kita per kuliahan untuk tugasnya sekarang sudah mengerti ya bagaimana cara mengumpulkannya oke nanti tugasnya dikirim ke email itu pada maksimal pada jadwal uas ya jadwal uas sebelum uas lebih bagus sebelum uas lebih bagus ada jadwal uas dikirim ke email saya untuk yang tadi sudah presentasi dan mau diperbaiki lagi silahkan dicek lagi untuk makalahnya kalau powerpointnya tadi kan ada beberapa yang kurang ya ada yang belum dimasukkan tugas yang excelnya juga ada yang belum dimasukkan itu bisa diperbaiki lagi silahkan silahkan maksimalkan waktu yang ada setelah per kuliahan ini ini kan terakhir ya per kuliahan ke 15 mungkin nextnya kita tanggal 18 uas nah tanggal 18 uas nah kalian gunakan waktu sekitar 2 minggu ini untuk revisi ya revisi yang tadi revisi tugas terstruktur Microsoft Office dan juga persiapkan untuk praktikum untuk pelaksanaan praktikum ya dimulai berarti tanggal 4 tanggal 4 sudah ada yang mulai praktikum nanti kalian kalian untuk praktikumnya mataku lihat apa saja nah untuk ICT nanti saya saya masukkan asisten ke grup ya asisten praktikum ke grup ICT nanti bisa diskusi di grup WhatsApp ya bu oke baik bu oke selamat liburan ya selamat berlibur dan Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan semua materi perkuliahan ICT di semester ganjil ya semoga kita tidak bertemu lagi di mata kuliah ICT selanjutnya ya oke ayo ya semester 2 enggak ada ICT enggak ada enggak kalau mau mulang berarti semester ganjil kenapa bu enggak ada cuma satu semester ya nanyain nanyain masih ada ICT lagi enggak gitu kenapa emang untuk ICT ini kan pengantar komputer sebenarnya merefresh lagi merefresh lagi bekal buat kalian nantinya untuk di programa komputer nanti di semester 3 nah disitulah yang mulai pusing-pusingnya di programa komputer oke ada yang ditanyakan lagi bu prakteknya kelompok atau individu dibagi kelompok tapi laporannya individu ya oke saya minta maaf ya kalau ada salah kata ataupun ada hal yang kurang berkenan di hati kalian selama perkuliahan ini selamat liburan selamat berlibur akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati